Transformasi atau perubahan penegakan hukum di era Polri Presisi, dikupas tuntas oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia ASSDM Irjen Pol Deddy Prasetyo di acara Bedah Buku Keadilan Restoratif, Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi yang digelar di Universitas Islam Sultan Agung Uni Sulat Semarang, Jawa Tengah, Jateng, Senin 17 Juli 2023. Dua Pak Kapolri mengepulasi secara menyeluruh. Tahun 2022 kita sudah menyelesaikan seluruh proses peradilan dengan pendekatan restoran jatim 15.000 lebih dari 313.000 kasus yang ditangani oleh kepolisian. Dan langkah implementatif yang dilakukan oleh Pak Kapolri adalah tentang perubahan beberapa polsek terkait jangkut masalah untuk foksi kepolisian. Jadi ada 1.300 polsek lebih yang tidak melaksanakan kegiatan perangkat hukum, tapi dia lebih menghadapkan harga primas. Jadi kegiatan-kegiatan penyelesaian tidak pidana yang berkehadilan atau dengan beberapa perspektif terkaitan jatim ini terus akan dikembangkan. Bapak Kapolri sudah menerbitkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 ini sebagai keiden bagi seluruh aparat perangkat hukum di jalan kepolisian untuk melakukan hal tersebut. Betul-betul melihat, merasakan bagaimana keadilan masyarakat itu betul-betul diterapkan. Ada kasus-kasus yang ditangani adalah kasus pencurian dingan, kemudian kecelakaan lalu lintas, kemudian penghinaan dengan udang-udang ITE, dan juga penyalahgunaan narkoba. Dan berlainan narkoba itu korban itu diarahkan nanti kepada rehabilitasi. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian.